Saya ingin bertanya bahwa Bapak Joko Widodo waktu begitu menjabat sebagai Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas-komoditas pangan. Ternyata dalam empat tahun Bapak memimpin Bapak banyak sekali mengimport, komoditas-komoditas itu ada datanya semua. Ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani-petani kita. Nah, petani tebu, panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar Pak, jutaan ton. Sehingga kemudian juga komoditas lain, padahal Bapak sendiri membanggakan bahwa produksi naik, jadi mohon jawaban Pak. Baik, silakan Bapak nomor root 01 untuk menjawab waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin perlu saya sampaikan, kita hanya mengimpor 180 ribu ton. Artinya petani kita, petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikan sangat jauh berkurang. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari, dua hari, atau setahun, dua tahun, memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras, baru saya sampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang import kita untuk beras ini turun. Dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya, 1984 kita memang suasembada. Dan saat itu produksi beras kita, 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita, 33 juta ton beras. Konsumsi kita, konsumsi kita 29, artinya apa? Ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita juga harus punya cadangan untuk kalau terkena harga. Waktunya sudah habis Pak.